Pemirsa kasus pembunuhan Jamaludin, Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara, menemukan titik terang. Dalang pembunuhan tidak lain adalah istrinya sendiri. Setelah hampir dua bulan, polisi akhirnya berhasil mengungkap misteri pembunuhan Jamaludin, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang tewas di dalam mobilnya. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan pemeriksaan barang bukti, polisi akhirnya mengetahui siapa dalam pelaku pembunuhan Hakim Jamaludin. Ada tiga pelaku, yaitu yang pertama adalah istri korban, dan kemudian sama dua orang suruhannya. Istri korban isinya ZH, kemudian juga yang suruhannya adalah CB dan R. Tentunya nanti ini akan dirilis secara lengkap oleh Kabulda Sumatera Utara. Terpenting bahkan kami sampaikan bahwa ini sudah terungkap di pelakunya tiga, di mana utaknya adalah istrinya itu sendiri. Pasal lain-lain, bertandingan motif dan sebagainya, nanti dari Polda dan Bores, daripada Sumatera Utara dan Bores Tabes Medan, nanti akan menyampaikannya. Hakim Jamaludin ditemukan tewas di dalam mobil di area kebun Kelapa Sawit, Deliserdang, Sumatera Utara pada awal Desember 2019 lalu. Dari aset pemeriksaan di lokasi kejadian, korban dipastikan meninggal akibat dibunuh, karena saat ditemukan terdapat tanda-tanda penganiayaan. Tim Liputan Ayus melaporkan.